Hai ngalih ya isin aku enggak ngalih ya ngalih ya lo isin aku enggak cepet tak selap bengi lo Alhamdulillah teman-teman jam setengah enam baru pulang dari mengambil rosak ini segini nih nilainya 600.000 banyak besinya kemudian tembaga dan atom-atom sebagainya ini merupakan pengambilan saya yang ketiga cukup lelah hari ini padahal tadi siang saya juga kirim plastik satu kali kirim kardus satu kali berarti ini angkatan kelima memang lelah dikejar dunia itu tapi pilih mana mengejar dunia atau dikejar dunia karena mencari pasaran rosak itu tidaklah mudah jadi lebih baik ya dikejar-kejar pelanggan daripada kita mengejar mejar pelanggan kesulitan mencari pelanggan karena di dalam dunia rosak ini yang sulit itu mencari barang bukan menjual barang kalau menjual barang itu kita mudah saja banyak bakul yang mau tapi kalau mencari barang itu harus babat alas harus mencari pasaran terlebih dahulu ke kampung-kampung warung toko gudang bengkel untuk mendapatkan sampah untuk mendapatkan limbah baik ketukar dus besi aluminium, botol akua, sengamoh dan sebagainya jadi kita harus tetap bersabar dalam membabat alas jangan sampai kita males-malesan mencari pasaran baru memang tidak mudah mencari pasaran baru babat alas itu tidak mudah tapi kalau kita sudah beberapa lama mencari pasaran dengan memaksimalkan memaksimalkan harga kita memaksimalkan pelayanan kita maka Insya Allah di kemudian hari kita akan mendapatkan pelanggan-pelanggan yang mana kita tinggal dipanggil-dipanggil saja yang mana kita tidak perlu pusing-pusing berkeliling harus mencari barang kesana kemari untuk mendapatkan rosoan kita itu tinggal menerima panggilan-panggilan dari pelanggan kita tapi itu tadi babat alasnya itu cukup sulit tipsnya adalah memaksimalkan harga memaksimalkan pelayanan membangun customer base yang bagus Insya Allah kita akan lancar di kemudian hari seolah-olah kita ini dikejar oleh dunia bukan kita mengejar dunia kita dikejar oleh pelanggan bukan kita yang mengejar pelanggan itulah sedikit tips saya hari ini semoga bermanfaat ini sudah sore waktunya saya adus semoga sedikit motivasi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian semoga pemula-pemula di seluruh Indonesia tetap tegar sabar telaten dalam merintis bisnis rosok ini assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam rosok nusantara mantap selamat menikmati selamat menikmati